Assalamualaikum Masak bareng Mila yuk Di video kali ini saya akan membuat Kubis roll Dengan isian tahu dan nasi Caranya mudah Dengan bahan yang sederhana Yuk kita bikin Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Pertama Siapkan satu buah kol Atau kubis utuh Lalu kupas per lembarnya Kemudian siapkan air mendidih Rebus kubis sebentar saja Sampai daunnya layu Ini untuk memudahkan nanti pada saat Kubis digulung Jika sudah layu Keluarkan kubis dari panci Lalu sisihkan Dalam wadah lain Haluskan 5 buah tahu Lalu tambahkan wortel yang sudah diparut Bawang bombay yang sudah Diiris kecil 150 gram Daging ayam cincang 2 centong nasi Atau setara dengan 100 gram 3 sendok makan kecap asin Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu diaduk Siapkan satu butir telur Lalu kocok lepas Lalu kocok lepas Kemudian masukkan ke dalam adonan tahu Jangan lupa beri irisan daun bawang Aduk sampai tercampur semua Sekarang kita siapkan Kol atau kubis yang sudah direbus Kemudian potong bagian tengahnya Beri isian tahu secukupnya Beri isian tahu secukupnya Seperti ini Lakukan sampai adonan habis Untuk sausnya Tumis bawang bombay Bawang putih Aduk sampai harum Lalu masukkan irisan daun bawang Tiga buah tomat Yang sudah dipotong kecil-kecil Pasta Atau saus tomat Bisa juga ditambahkan Saus sambal Jika suka pedas Reset sudah saya tulis Di kolom deskripsi Langsungkan 100 ml air 2 sdm kecap asin Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Aduk terus sampai saus mendidih Kemudian masukkan kubis Yang sudah dibentuk melingkar Lalu tutup Diamkan selama 10 menit Atau sampai matang Lalu buka Lalu matikan apinya Nah ini dia Kubis kol tahu Siap dihidangkan Kubis kol tahu ini Termasuk menu yang Cukup padat Dan lengkap Karena sudah ada nasi Lauknya Dan sayuran Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton